Hai friends, nah ketemu lagi dan kali ini saya ingin membagikan sesuatu yang berbeda Saya akan membagikan resep masak Yeay Dan pastinya gak sendiri nih, karena seneng banget bisa collab dengan masak.tv Dan di sebelah saya sudah ada chefnya, yaitu Alvin Tapi pengen cerita dulu nih, masak.tv tuh Channel apa sih? Jadi kalau kita awalnya masak.tv ada, itu karena kita tuh khawatir sama temen-temen Anak Indo yang pada kuliah kerja atau ngapain lah, mereka kan di luar negeri gitu kan Ini channelnya awalnya dibuat untuk membantu anak-anak Indonesia yang di luar negeri Bener banget Untuk bisa masak, masakan di Indonesia Bener, jadi sebenernya bukan masakan di Indonesia dulu Tapi masakan yang umum dimasak di rumah dulu Oh, oke Karena video pertama kita justru cara bikin nasi putih Cara bikin nasi putih? Tapi bukan pake rice cooker, pake tanap Ada juga mungkin yang bahkan goreng telur aja juga gak bisa Iya, maksudnya juga video kita kedua Ada video kita Cara membuat telur ceplok Cara membuat telur ceplok Nah ini jadi pas banget nih Karena memang ketika aku pertama kali ke Singapura 19 tahun yang lalu Disana juga harus mandiri hidup sendiri Dan harus bertahan hidup hanya dengan 10 dollar setiap minggu waktu itu Oke Nah jadi memang yang namanya ngirit-ngirit dengan Mary Riana itu memang deket banget lah hubungannya ya Jadi salah satu cara pengiritan waktu itu selain keliling kampus cari makan gratis Ya Selain juga makan roti tawar yang membuat-membuat di toilet Nah salah satu makanan yang paling mewah waktu itu adalah masak mie instan Paling nyawa mie instan Iya dulu Aku kira kain asli longak atau kainan chicken rice gitu kan Seminggu sekali Itu bukan murah itu ya Itu seminggu sekali Hari ini kita pengen bernostalgia Jadi aku pengen ngasih liat ke kalian cara masak mie instan Nah tapi kali ini lebih bervariasi nih Karena diajarin dengan Chef Alvin juga Kita bikin yang lebih Pokoknya menarik Oke kalau gitu kita akan masak-masak Dan kali ini masak mie instan ala Mary Riana Yeay Pertama siap kami instannya ya Instannya dulu Nah panggurin aku sih aku suka yang rebus Suka yang rebus Tapi kali ini Instannya rebus kita bikin jadi mie goreng Oh gitu? Oh bisa? Sedikit lagi kita bikin kuis bikin Ada berbubu Jepang Oh wow Oh gitu mari kita rebus mie nya dulu Iya Nah gitu lah ayo Ayo dah ayo Masih Tapi emang yang namanya mie instan Indonesia itu Aduh paling enak di seluruh dunia sih menurut aku Dibanding sama itu itu samyang apa-apa gitu Aku sih lebih suka Indonesia Aku punya jahe Ya aku crack aja Kurang lebih segidak jempol Kak kalian nanya jempolnya siapa? Jempolku Jempol Mbak Mary Satu setengahnya Mbak Mary Ternyata mie instan bisa dibikir macam-macam ya? Banget Ini pakai wortel juga? Iya pakai wortel Oke Jadi harus tetap asupannya harus ada hal yang baik juga Orang kita suka makan apa? Indomie sampai nasi putih Oh Karbu, karbu, karbu Iya Kayak makan di kondangan gitu ya Nasi putih Terus pakai Bal mie goreng Bal mie goreng Terus sambal kentang Pakai-pakai gel kula Hahaha Semuanya karbohidrat ya? Iya, semuanya karbohidrat Cuma sebenarnya ya Indomie itu salah satu produk yang aku suka sedih lihatnya Kenapa? Karena terlihat orang Indonesia itu malesnya luar biasa Hmm Gitu Bayangin ini produk instan Dibikin sama orang Biar gampang makan Indomie rebus Ngerebus lah Iya Tapi kita masih mau beli Di abang-abang Tidak dibikinin Terus dengan alasan Indomie dibikinin lebih enak Iya Kayaknya ada rasa-rasa beda gitu ya Dulu sih aku waktu jaman nasi makan Indomie Aku sukanya ngerasa karyain Oh gitu Aku sukanya ayam bawang Karena sekarang aku udah mau makan Indomie Oh gitu? Kenapa? Udah enggak aja Udah enggak aja Hahaha Tapi masih makan enggak mie Masih makan mie Cuma Indomie udah enggak aja Karena papa karena enggak sehat? Oh enggak, bukan karena enggak sehat sebenarnya Karena kalau udah kena sesuatu yang Bikin trauma gitu Sebenarnya kita enggak mau Terus empat lagi flu berat Terus kayak pengen banget makan mie ayam Dan tukang mie ayam itu enggak ada yang lewat Sebel kan Tapi di dalam lemarnya ada Indomie Terus abis bikin dicium baunya langsung enak Itu bahkan kalau datang ke supermarket-supermarket itu ngeliat Numbus Indomie itu langsung enaknya parah Oke Udah sekarang jadi enggak mau makan Indomie Aku sebalik kan Aku sih tuh Niat kayak misalnya kayak misalnya Selalu ingat masa lalu gitu ya Hahaha Ini pakai apa lagi nih tadi? Ada daun bawang Jahe Terus sama bawang bombay Bawang bombay Oke Aku rata ini gimana-mana pasti ada Iya Dan kalau misalkan ini misalnya ada sisa Masih bisa dipakai Oh iya Buat isiannya bikin apa? Kartatan? Betul Atau mau dibikin Penetable fritters Asik! Bakwan! Bakwan! Oh iya Bakwannya enak banget juga Oke, segini itu belum? Cukup? Cukup ya Masih ya Kalau biasanya dulu aku masak mie kuah Habis direbus Terus tinggal masukin bumbu Udah mau bumbu Udah dicampur Udah makan Cuma kan katanya kurang sehat tuh Jadi masaknya harusnya air rebusannya dibuang dulu Ya dibuang dulu, dicuci dulu Dicuci dulu Terus baru kasih air baru Terus baru dituangin seperti itu ya Betul Oke jadi ini karena kita mau masak mie goreng Jadi airnya dibuang Dibuang Oke Pagi ini sih bisa Kalau dulu Aku sih masaknya biasanya stok sampai sini Nah tapi kan sekarang kita berbeda ya Jadi ini mau diapa ini? Kita kan goreng Goreng pasti goreng di panci Iya Oh gitu Hahaha Minyak secukupnya Minyak secukupnya Minyak secukupnya Masukkan minyak panas Oke Kita masukkan telur dulu ya Kalau bikin digoreng ataupun nasi goreng Dimasukin bumbunya dulu baru telur Jadi kalau misalnya dimasukin bumbunya dulu Pas kita masukin telur Nanti bumbunya ada di dalam telur Oh Jadi kalau di preverse masukin telur Telur ini sih Tapi ngomong aku ini udah berapa lama nih Emang mau dimasak atau kita sudah dari kecil Jadi sebenarnya kalau masak sendiri aku dari kelas 2 deh Itu masak tuh beneran udah bisa kayak masak? Ya Aku bikin nasi goreng Oh oke Bukan cuma ngebantu-bantu nyokap gitu Karena nggak pernah kan nggak boleh Oh oke Akhirnya masak tuh diem-diem Sampai Karena samping takutnya dulu Itu pernah badannya siraminya Parah banget Terus karena takut dimalai nama ibu Kita lari ke belakang masih 20 gram Yaudah aku ngebatin sendiri Dan waktu itu otak anak kecil ya Itu kan ngertanya kayak Ya kalau yang namanya ada luka atau apa Setahunya kan dikasih antiseptik atau apa Biar nggak ada kumannya ya Ini kira ada alkohol Kita kasih kisuh Astaga Dan itu nggak berani teriak nangis Sekarang kita bisa masukkan si bongkutnya dulu Bentar ini ya Ngan jahe yang dicerak Sekarang kita cuma mau di doang dong ya Berarti masuklah dan akhirnya memang mau Akhirnya pada saat kuliah Lalu itu sempat dibikin ini dulu ya Dibikin biar nggak inget deh pengen masak gitu ya Akhirnya SMA Dulu dilempar ke sekolah boarding school Biar aku nggak mau masak lagi Agak-agak Sekolahnya agak galak loh ya Semuanya gitu Ternyata nggak berhasil Pas kuliah Aku mikir gimana caranya dulu Harus lebih jadi chef Iya Tapi dengan akal Kalau harus masuk ke kampus NH ini Bandung Tawan banget gitu kan Akhirnya mikir Ya udah masuk ke kampus Trisakia Orang lo pasti mikirnya Ah paling anak gue nggak ambil ekonomi atau apa Iya Tapi sebenarnya masak Setelah setahun baru ketahuan Oh gitu jadi nggak bilang-bilang Nggak bilang-bilang Ini bisa dikasih air sedikit Oke Biar nggak kering ya Jadi ini tadi belum masukkan bumbu apa-apa ya Baru bawang putih, bawang bomba, sama jahe doang Terus akhirnya tadi lurus dari Trisakia? Lurus Alhamdulillah IP-nya lumayan 3,8 sekian Wow Dan punya praktasi juga Sukur di kampus ya Ini kita kasih di koma Oke Kecap Jepang Kecap Jepang Terus setelah itu akhirnya lanjut lagi Teritanya baru disukur Udah terlanjur yaudahlah ya Udah terlalu lanjutin aja gitu Iya Tapi syukurnya Ternyata pada saat aku masih kecil SD Itu bukan hanya bikin aku jadi medro Jadi malah bikin semangat gitu Jadi itu di tatua Betul Tapi kadang memang di hidup ini Kita harus berani memperjuangkan sesuatu yang memang kita hati Salah satunya ya passion Yuk Yuk Saya tetap pakai bumbunya Biar ada rasa-rasi gue Nah Ini dia Oke Sekarang aja Sekarang aja Ini kalau keberan gue Pengair lagi Tapi ini kira-kira ya Kalau bisa berkering Eh Ini gue keberan sendiri Iya Nah Ini dia Wah Kita lengkap Ini ya Wortel Iya Warnanya Biar ada warnanya juga ya Biar ada warnanya Biar ada teksturnya Ini juga doun bawang Doun bawang Doun bawang Tapi ini gak terinspirasi dengan siapa gak? Zaman aku kecil cuma ada Rudino Rudin, Ibu Fiskarsitomo dan satu lagi bapak-bapak yang masak BPN cuma itu doang Hmm Tapi sebenarnya yang lebih menginspirasi adalah anak-anak untuk nasi goreng yang pada saat itu bikin saja gitu Hah Serius Iya Oke Sip Udah Udah siap Simpel sebenarnya Simpel Makannya masak itu cuma butuh niat aja Sama sih Kalau mau sukses dalam hidup juga Yang paling penting utama niatnya Iya Mungkin asal dan niat lu ada jalan Sama harus tetap mau belajar Betul Betul Dan gak takut salah Flexible Berani mencoba hal-hal yang baru Ya kebetulan kualitasnya keluarga di besok Jadi kalau gak kotor kita gak belajar Hahaha Dan sekali Oh Itu apa tuh? Oh ini tuh Oh Wah ini yang bikin kayak Jepang-Jepangnya Ini dari Insta Bener banget Nah Namanya apa? Ngapain ya? Oh Oke Aku juga bingung sih Aku gak bisa ngasih namu Gitu ya Oke kalau gitu Biar mereka-mereka aja lebih kreatif Karena kalau nonton Youtube tuh Orang sangat kreatif Jadi menurut kalian Kira-kira apa namanya yang cocok buat makanan ini? Harus dicoba dong berarti ya Iya Aku coba ya Hmm Masih kerasa mie instan ala Indonesianya Tapi ini ada variasinya Ada variasinya Ya kita ada unsur-unsur Jepang-Jepangnya Ya kan Serasa kayak lagi makan di restoran Jepang Ramen Apalai gitu ya Betul Padahal sebenernya dikannya gampang Dan bahan-bahannya murah Iya Dan ini tadi juga gak pakai daging sama sekali Iya Ya Jadi Dan tetep sehat Karena tadi juga gak pakai bicin Ya jadi bahan-bahan alami enak pokoknya Oke Jadi Semoga kalian semua jadi terinspirasi Teruslah berkreasi Nah kalau gitu pesan-pesan dong Untuk mereka-mereka yang pengen doyan banget makan Tapi Males masak Jadi kalau dari aku cuma satu doang Ketika bangun pagi Kita harus punya niat yang Wah Karena masak itu butuh niat Setuju Jadi thank you banget Nanti aku mau ngabisin makanannya Jangan lupa ya Ya menurut kalian ini kira-kira nama yang cocok apa? Nama yang kreatif apa? Komen di bawah Dan komen di bawah Oke Jadi jangan lupa juga untuk subscribe Like Comment Pokoknya terus pantau kita Di channel Mary Riana Dan juga channel Masak Dari Iya Jadi thank you banget nih Thank you Mbak Mary Udah lama Thank you Bye